selamat menikmati selamat menikmati semester ke depan termasuk ada beberapa informasi yang berkaitan dengan mekanisme penilaian kemudian teman-teman juga nantinya akan saya arahkan ke beberapa literasi yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk teman-teman belajar ya perkenalkan nama saya Eko Harwi Bowo selaku dosen pertama pada mata kuliah perancangan Mold 1 dan tentunya di dalam perjalanan satu semester ke depan ini saya juga ditemani oleh Pak Agung Kaswadi ya sebagai dosen kedua untuk mata kuliah perancangan Mold 1 ini ada pun untuk tujuan pengajaran kita selama satu semester yang pertama adalah memberikan dasar-dasar berkaitan dengan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai cetak plastik injeksi atau plastik injection molding kemudian yang kedua adalah memberikan kemampuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam melakukan analisa berkaitan dengan perancangan dari produk plastik dan cetakan cetakan yang dimaksud itu adalah cetakan plastik produk plastik injeksi kemudian yang ketiga adalah memberikan pemahaman dan melatih kreativitas artinya memicu kreativitas teman-teman dalam perancangan produk plastik yang akan dibuat harapannya beberapa tujuan pengajaran ini bisa teman-teman capai bisa kita targetkan bersama sehingga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dan semoga memang apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat khususnya bagi teman-teman ke depan jadi untuk bobot penilaian sendiri secara garis besar saya membedakan menjadi tiga aspek ada aspek afektif aspek afektif itu nanti berkaitan dengan sikap jadi hanya ada dua aspek yang saya nilai dari sikap ini yaitu disiplin khususnya dalam kehadiran kemudian yang kedua adalah keaktifan jadi saya sangat senang sekali dengan mahasiswa yang memiliki antusias khususnya dalam bertanya dan berdiskusi sehingga suasana kelas ini jadi lebih hidup dan itu bobotnya sekitar 15% dari nilai total kemudian aspek yang kedua adalah aspek kognitif dimana kita pengen menggali beberapa potensi atau pengetahuan yang kami harapkan dari materi-materi ini meskipun nanti tidak murni ada UTS dan UAS tetapi ini sebagai awal gambaran teman-teman bahwasannya bobot untuk UTS adalah 25% UAS adalah 30% adapun untuk bentuknya sendiri nanti tidak melalui tidak melalui pilihan ganda ataupun mirip-mirip dengan UN tidak tetapi lebih ke arah proyek kemudian juga ada presentasi yang teman-teman nanti akan laksanakan sebagai media untuk pemenuhan nilai kognitif ini karena nilai kognitif ini cukup besar sebesar 55% dan yang terakhir adalah nilai psikomotorik ini yang sebenarnya pengen sekali saya gali dari teman-teman yaitu bagaimana teman-teman mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari selama satu semester ini menjadi bentuk yang bisa kita realisasikan khususnya nanti kita bisa lanjutkan lagi di mata kuliah perancangan mal 2 di semester kedepan jadi kurang lebih bobot penilaiannya adalah demikian ada efektif kognitif dan psikomotorik dengan masing-masing 15% 55% dan 30% ini merupakan beberapa buku dari sekian banyak yang saya gunakan hanya saja memang saya paling banyak menggunakan buku dari David O. Kasmer Injection Mold Design Engineering dari Hanser Publisher ini yang di pojok kiri atas teman-teman memang saya paling banyak mengambil sumber atau literasi dari sini meskipun tidak menutup kemungkinan saya juga mengambil dari beberapa literasi jadi ada dari George Manges dengan bukunya How to Make Injection Mold kemudian ada Rosato dengan judul Injection Molding Handbook kemudian yang terakhir adalah bukunya Malloy dengan judul Plastic Port Design for Injection Molding jadi praktis ada empat yang memang saya jadikan sebagai sumber rujukan untuk pengajaran kita selama satu semester ya ini merupakan rencana aktivitas yang nantinya akan kita tempuh selama satu semester saya mempetakan menjadi delapan aktivitas utama yang pertama adalah pendahuluan ya kita mulai hari ini kemudian yang kedua adalah desain dari produk plastik itu sendiri seperti apa kemudian setelah kita mendesain produk plastik kemudian juga ada teori sedikit berkaitan dengan estimasi dari penantuan biaya mall nah biaya mall itu dipengaruhi oleh apa oleh beberapa desain yang kita buat diantaranya adalah desain tata letak mall desain dari fit system meliputi sprue runner dan gate kemudian ada desain sistem pendinginan atau cooling sistem kemudian ada desain sistem ejeksi atau sistem untuk mengeluarkan produk dari bagian core suatu mall dan yang terakhir adalah desain struktur sistem struktur sistem ini nanti cukup kompleks mulai dari beberapa konstruksi yang menunjang dari mall itu sendiri kemudian juga nanti kita akan isi dengan UTS dan UAS jadi kurang lebih itu teman-teman untuk aktivitas kita selama satu semester ke depan ya sebagai pendahuluan jadi apa sih itu plastik injection molding jadi plastik injection molding atau cetak plastik injeksi merupakan metode pembentukan material termoplastik dimana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan ke dalam cetakan kemudian ditunggu beberapa detik sampai produk itu mengeras setelah produk itu mengeras baru bisa dilakukan proses injeksi setelah proses injeksi ini barulah kita mengetahui bagaimana kualitas dari produk yang kita miliki apakah oke atau sebaliknya jadi di gambar ini merupakan konsep gambaran konsep dari pembentukan produk plastik injeksi dari mulai material material biji plastik yang kemudian dipanaskan atau dimasukkan ke dalam mesin kemudian di dalam mesin tersebut diolah dicetak sampai dikeluarkan hingga membentuk produk berbentuk demikian nah ada pun keunggulan dari plastik injection molding ini ada tiga yang pertama adalah dapat membuat komponen yang rumit jadi beberapa material kontur yang mungkin tidak bisa dibentuk dengan menggunakan mesin nah di dalam konteks ini bisa dibuat menjadi produk yang memiliki kompleksity cukup banyak kemudian yang kedua adalah dapat membentuk atau membuat komponen yang presisi karena beberapa produk yang bersifat presisi juga tentunya ada treatment khusus dalam kita membuat cetakannya kemudian jelas ya yang ketiga adalah harga produknya ekonomis kenapa karena biasanya produk-produk yang dicetak menggunakan plastik injeksi ini adalah basisnya adalah mass production nah ada pun kerugian dari plastik injeksi molding nanti teman-teman tolong sebutkan silahkan kirim di kolom chat saya akan berikan poin buat tiga lah ya tiga tiga pendapat yang menurut saya relevan paling relevan oke kami saya tunggu ya ada pun konsep di dalam proses plastik injeksi molding ini adalah dikenal dengan konsep fit to purpose apa itu fit for purpose yaitu mold harus menghasilkan produk yang berkualitas tentunya dengan biaya produksi yang ekonomis yang terjangkau selain itu juga diharapkan waktu proses waktu proses baik pembuatan setakan maupun pencetakan produk itu sendiri bisa lebih efisien sehingga biaya yang dilakukan untuk melakukan proses produksi ini bisa ditekan kembali sehingga tentunya kalau itu sudah relevan maka otomatis produk yang kita hasilkan pun harganya akan jauh lebih kompetitif nah itu merupakan konsep plastik injection molding yaitu fit for purpose kalau kita lihat teman-teman di dalam grafik ini saya ambil dari salah satu di pendahuluan buku Rosato dimana pada era 2000-an produk plastik ini sangat mendominasi produk plastik ini sangat mendominasi penggunaannya daripada material yang lain mulai dari besi aluminium rubber copper zinc dan sebagainya nah ini 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 pengguna grafik penggunaan plastik jadi dari 1930 memang dia kalah dengan penggunaan baja gitu ya tapi kalau kita lihat di era 2000-an hampir bisa kita katakan penggunaan plastik itu makin masif bahkan produk plastik ini kalau kita lihat di industri itu sudah sangat banyak anggaplah di industri promotif misalnya kita bisa lihat itu banyak sekali nah di dalam proses pengolahan plastik itu sendiri masih dibedakan menjadi beberapa dimana proses injection molding ini cukup besar cukup signifikan penggunaannya yaitu sekitar 58% nah kenapa kok ini bisa menjadi penggunaannya cukup masif ya ini cukup relevan kenapa karena produk plastik itu dianggap murah ringan dan tentunya mudah untuk proses produksinya ya meskipun memang tidak semua material plastik itu mudah untuk dibentuk ya selain itu juga tidak semua produk plastik itu dapat didaur ulang gitu ya tetapi memang kedepan pastinya akan jauh lebih banyak beberapa produk-produk yang mengacu pada proses recycle gitu ya atau daur ulang nah ini ada beberapa aspek industri yang sudah banyak sekali memakai produk plastik diantaranya adalah aeroplane industri automotif ship industry office equipment household hospital equipment packaging elektronik elektronik dan sebagainya nah ini gambaran umum untuk proses seta injeksi jadi yang berwarna merah nah ini merupakan tahap plastification apa itu plastification yaitu proses mengubah dari biji plastik yang keras artinya yang masih berbentuk biji kemudian dipanaskan masuk ke dalam barel di dalam barel kemudian dipanaskan sehingga membentuk cairan atau cairan yang sudah meleleh cairan plastik yang telah meleleh nah tahap ini disebut dengan tahap plastification setelah itu didorong dengan menggunakan barrel atau reciprocating screw masuk ke dalam cetakan nah di dalam cetakan ini terjadi proses packing atau proses pembentukan pembentukan dari rongga yang kosong itu kemudian diisi dengan plastik injeksi sehingga terdapat proses pengepatan atau pembentukan dari produk plastik itu sendiri setelah produk plastik itu dibentuk kemudian ditahan nah di proses penahanan ini tentunya dilakukan juga proses pengeringan atau pendinginan tujuannya untuk supaya produk yang terbentuk itu tetap artinya tidak berubah karena kalau material yang meleleh tadi sudah mengeras kembali maka otomatis bentuknya tidak akan berubah nah proses tersebut atau yang berwarna hijau ini disebut dengan proses cooling atau proses pendinginan nah yang keempat ini adalah yang berwarna kuning dimana produk itu sudah selesai artinya sudah bisa dirilis ini merupakan tahap ejecting atau tahap pelepasan dari produk itu sendiri ada dua karakteristik dari produk plastik yang bersifat material material produk dan material sisa material sisa yang saya maksud ini berupa fit sistem jadi fit sistem ini memang tidak bisa digunakan tetapi bisa didaur ulang kemudian yang ini berupa produk nah di produknya pun tidak 100% dapat digunakan karena ada potensi juga produk itu cacat nah tinggal kita lihat nanti ketika terjadi cacat yang cukup signifikan maka ada tahap proses yang kelima yaitu mold resetting stage artinya perlu diatur ulang parameter yang tepat kemudian pengaturan mesin yang tepat dan sebagainya nah itu merupakan tahapan dari proses cetak injeksi teman-teman bisa lihat nanti di youtube di link youtube yang sudah saya berikan ini untuk lebih jelasnya lagi berkaitan dengan gambaran umum proses cetak injeksi ya tadi sempat saya singgung sedikit bahwa proses plastifikation atau tahap plastifikasi ini merupakan perubahan dari material palet artinya material yang tadinya keras kemudian leleh dan lelehnya itu yang terjadi karena pemanasan yang terjadi di heated barrel gitu ya kemudian setelah dia masuk ke dalam heated barrel kemudian dia diputar menggunakan internal screw atau reciprocating screw kemudian terjadilah tahap proses pengisian atau filing material dari barrel yang didorong masuk ke dalam cetakan nah masuk ke tahap kedua atau tahap packing ini ini merupakan proses pengepakan dimana material leleh di dalam rongga cetakan umumnya terjadi penambahan material pada saat proses ini gitu ya karena adanya apa pastinya adalah shrinkage ya atau penyusutan sehingga teman-teman mesti memperbesar ukuran produk yang akan diinginkan kenapa karena nanti akan ada faktor penyusutan nah ini setiap material punya karakteristiknya masing-masing sehingga perlu diperhatikan berapa sih faktor atau shrinkage faktor yang dimiliki oleh material tersebut gitu kemudian tahap cooling yang berwarna hijau ini merupakan proses pendinginan pada produk yang telah memenuhi rongga cetakan nah perubahan yang terjadi yaitu dari material itu leleh atau material itu cair menjadi solid gitu setelah material itu solid kemudian masuk ke tahap proses ejecting atau proses pelepasan pelepasan dari produk terhadap bagian mold itu sendiri atau bagian core bagian core itu bagian yang ada di movable plate artinya yang bergerak sedangkan kalau yang di fixed plate itu adalah bagian cavity nah tahap proses resetting atau tahap yang terakhir ini merupakan proses pengaturan ulang parameter ini terjadi apabila produk yang kita hasilkan itu tidak bagus atau mungkin mengalami banyak cacat sehingga kita perlu mengatur parameter yang tepat yang perlu kita gunakan nantinya ini gambaran untuk estimasi proses cetak injeksi dari mulai filing kemudian packaging kemudian setelah packing kemudian ada proses cooling pendinginan nah di dalam proses pendinginan ini terjadi proses solidifikasi material yang tadinya cair menjadi solid sehingga prosesnya ini menjadi satu nah kemudian setelah produk itu keras dilanjutkan dengan moldnya membuka setelah moldnya membuka baru bisa dilakukan proses ejeksi setelah ejeksi produknya keluar baru mold itu tertutup kembali dan dilakukan siklus yang sama nah ini contoh saja ya teman-teman untuk estimasi proses cetak injeksi pada produk dengan ketebalan 2 mili ini saya ambil dari buku yang ada di David Kasmer jadi teman-teman nanti untuk lebih jelasnya lagi silahkan dibaca untuk mengetahui detail apa saja komponen yang ada di setiap stage-nya ini karena setiap produk pastinya punya tahapan yang berbeda-beda khususnya dalam segi waktunya pasti akan beda-beda nah ini merupakan fungsi utama dari mold itu sendiri yang pertama adalah contain melt atau menampung material plastik leleh yang kedua adalah mentransfer panas dari produk ke mold atau transfer heat dari produk menuju mold yang ketiga adalah eject part atau mengeluarkan produk dari mold nah secara struktur mold memang ada yang berkarakteristik dua plat dan ada yang berkarakteristik lebih dari dua plat atau tiga plat nah untuk yang saya jelaskan ini merupakan tipe dua plat yang umumnya hanya terdiri dari bagian cavity atau bagian atas ini dan bagian core atau bagian bawah umumnya cavity plat atau sisi bagian terbaik ini pada pembentukan produk memiliki surface atau permukaan yang halus kenapa karena biasanya di bagian cavity ini adalah bagian sisi luar dari produk sehingga kita perlu menjaga nilai visual daripada produk itu sendiri tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa produk yang justru sebaliknya atau justru malah keduanya yang dituntut memiliki kualitas permukaan yang cukup baik balik lagi ini akan menyesuaikan dengan produk yang akan kita cetak nantinya nah ini adalah struktur dari mold dua plat gitu ya mold two plat yaitu kita bisa lihat ada upper plate ada cavity plate ada core plate gitu ya kemudian disini ada guide pin ya setelah guide pin disini ada guide basing dan sebagainya nah ini nanti bisa teman-teman pelajari saya ada bukunya dari Pak Hadi Wijaya disini ada saya ambil dari bukunya beliau sehingga nanti kalau teman-teman memang perlu saya akan berikan secara terpisah gitu ya sebagian materi dari struktur mold ini nah sedikit berbeda dengan struktur yang ada di mold triple plate nah ini lebih kompleks teman-teman karena ada penambahan satu plate lagi di antara atau di bawah dari core itu sendiri nah ada cavity plate kemudian core plate dan runner plate nah runner plate ini fungsi utamanya adalah untuk membantu feed system sehingga beberapa produk-produk yang tidak bisa dilakukan khususnya penggunaan pinpoint gitu ya atau direct pinpoint nah ini bisa dilakukan di triple plate nah cavity plate itu berdiri sendiri namun ketika mold terbuka bergantung pada mold mounting plate nah mold mounting plate itu yang menjaga supaya bagian-bagiannya itu tetap lurus kemudian sprubus terpasang di antara runner plate dan mold mounting plate nah ini cukup kompleks teman-teman jadi letaknya ada di sini dimana sprubus ini jadi otomatis dia akan membentuk si fit systemnya setelah itu fit system itu akan putus ketika terjadi proses injeksi sehingga benar-benar produk yang keluar atau rilis ini merupakan finish good gitu ya finish product kenapa karena fit system itu sudah terpisah dari produk itu sendiri ini merupakan struktur multi-gamplat yaitu ada kurang lebih ada 21 komponen nanti teman-teman juga bisa pelajari lebih lanjut di materi yang saya akan berikan secara terpisah kemudian bentuk lain yaitu hot runner hot runner ini memiliki konstruksi yang menyerupai dengan triple plate atau tri plate namun pada konstruksi fit systemnya ini dilengkapi dengan heat band atau sistem pemanas nah ada pun tujuan dari sistem pemanas ini adalah untuk menjaga suhu di dalam mold itu sendiri sehingga apa sehingga produk atau material yang mengisi rongga cetakan itu tidak terjadi short shoot atau pengerasan sebelum rongga itu terisi semua gitu nah itu merupakan salah satu kelebihan dari hot runner mold nah ini merupakan struktur dari hot runner mold ya ada sprue heater kemudian manifold ya ini manifold gitu ya yang angka 2 ini manifold kemudian yang 3 ini merupakan gate heater gitu nah kalau yang A dan B ini merupakan slider nya slider dari si hot runner system ini kita lanjut di alur perancangan mall jadi saya tidak akan menjelaskan berkaitan dengan permintaan sebelum adanya perancangan mall gitu ya karena ini nanti akan dijelaskan di pertemuan kedua saya akan lebih menjelaskan ke bagaimana prosedur perancangan mall itu sendiri yang pertama adalah kita mulai dari perencanaan tata letak atau layout design setelah kita menentukan ini mau berapa cavity kemudian mana yang akan diletakkan di bagian core mana yang akan diletakkan di bagian cavity setelah itu kita memilih dan menghitung fit system fit system meliputi ada tiga komponen yang berbeda ada sprue ada runner dan juga gate kemudian yang ketiga setelah fit system itu ditentukan adalah mekanisme pendingin dan juga ejeksi nah ini perlu teman-teman perhatikan bahwa proses perancangan cooling system dan ejection system ini harus dilakukan secara paralel kenapa karena jangan sampai dua komponen ini saling bertabrakan karena keduanya harus saling menyesuaikan supaya pada saat proses ejeksi berlangsung tidak mengganggu proses atau jalur dari cooling itu sendiri kemudian yang keempat adalah pemilihan komponen pendukung komponen pendukung misalnya kalau memang produk itu terdapat undercut maka kita harus menentukan mekanisme yang tepat seperti apa apakah pengen menggunakan hidrolik apakah pengen menggunakan slider atau lifter kemudian yang kelima adalah proses manufacturingnya atau proses membuat mold itu sendiri apakah perlu apakah cukup dengan dikerjakan oleh mesin konvensional atau perlu dengan menggunakan mesin CNC miling CNC atau bahkan dengan perlu dengan EDM itu juga harus dipikirkan teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama untuk tanya jawab nanti kita bisa lakukan dengan cara group discussion ada tugas pertama yang perlu teman-teman nanti kerjakan yaitu buatlah tujuh kelompok dengan komposisi yang merata dari segi kemampuan akademis kemudian buatlah video presentasi terkait jenis proses pembentukan material plastik disini ada tujuh jenis ada extraction structural foam molding blow molding rotational molding thermoforming compression molding dan transfer molding jadi silahkan nanti ketua kelas diatur kemudian filenya dapat diunggah berupa powerpoint dan video dan videonya kurang lebih durasinya 15 menit dikumpulkan maksimal tanggal 25 Januari 2021 jam 12 kurang 1 menit malam nah tugas dapat dikumpulkan via google drive dengan username demikian saya akhiri teman-teman untuk pertemuan pertama ini wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang